Pembelian, istri PLT Gubernur Aceh, Diyah RT Idawati, meresmikan rumah singgah untuk pasien bibir sumbing yang berlokasi di Desa Emperom, Jaya Baru Bandar Aceh. Pada kesempatan ini, Diyah juga menyerahkan bantuan berupa sejumlah uang tunai dan perlengkapan sandang. Rumah singgah ini memiliki 10 kamar, ruang tamu, dapur dan kamar mandi sehingga dapat menampung pasien dan keluarganya sembari menunggu jadwal operasi Pihak Smile Train Aceh sendiri sejauh ini masih terus melakukan operasi gratis bagi pasien penderita bibir sumbing Total sudah lebih dari 4.000 pasien yang telah dioperasi sejak tahun 2008 silap Apa namanya yang utamanya ini meresmikan rumah singgah dengan men-support program Smile Train Dimana program Smile Train ini terutamanya adalah untuk memberikan operasi gratis bagi mereka-mereka yang mempunyai kelainan bibir sumbing Karena bibir sumbing ini tidak bisa dioperasi sekaligus Jadi kadang-kadang harus sampai 2-3 kali sehingga para pasien apalagi yang dari luar-luar kota itu memerlukan tempat untuk sementara beristirahat Seluruh Aceh dari tahun 2008 hingga sekarang sudah 4.000 anak-anak bibir sumbing terbantu operasi Dan mereka tidak cukup satu tahap operasinya Bibir sumbing itu ada tiga tahapan operasi Bibir, silah langit bolong, terus repisi hidup Kita berikan pelayanan operasi ke mereka sursenyum, tidak ada minyak lagi Dari Bandar Aceh, Pawadatul Husna, Serambion TV